Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Kebetulan kamu dateng Ada apa sih ma? Kamu kan pernah bilang Kamu menganggap mama seperti ibu kandung kamu sendiri kan? Iya ma Sudah sekian lama akhirnya saya punya mama Jadi kalau mama punya permintaan Kamu akan penuhi? Tentu ma Apapun yang mama inginkan Saya akan penuhi Mama punya satu permintaan Apa? Permintaan mama Bisa gak kamu tinggalin maya? Saya sangat mencintai maya Saya tidak akan meninggalkan maya, ma Tidak akan pernah Kalau mama minta yang baik Saya akan penuhi Tapi jangan yang satu itu, ma Saya mohon Saya mohon Ya Tuhan Cintanya sama maya juga begitu besar Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin saya menyuruhnya untuk meninggalkan maya Saya mohon Saya mohon jangan ma Saya sangat mencintai maya Bangun nak Bangun Bangun Mama gak serius kok Mama cuma ingin menguji anak mama Seberapa besar kamu mencintai maya yang Jadi mama hanya ingin menguji saya Iya nak Kalau anak mama menikah Mama ingin tahu Seberapa besar cinta anak mama sama pasangannya Kalau begitu saya terima kasih sekali Karena mama begitu perhatian dengan rencana pernikahan saya Ma Saya datang kesini Untuk mengundang mama Saya ingin mama hadir di acara pernikahan saya sama maya Saya ingin mama jadi wali saya di acara pernikahan nanti Sebenarnya saya ingin ajak maya ke sini juga Tapi mayanya gak bisa Dia harus kuliah Saya harus mulai menjaga jarak Kalau tidak Tunangan maya ini akan terus mendesak saya Datang ke acara pernikahannya Dan kalau Dion tahu Dia pasti amat tersinggung Kayaknya mama harus pergi sekarang Sebentar ma Saya tadi ketemu Dion Dia kelihatannya tenggang sekali Kenapa ma Gak apa-apa Kayaknya Dion gak ada apa-apa Sudah Kalau begitu Biar saya antar mama ya Gak usah Terima kasih nak Karena mama juga akan pergi ke beberapa tempat Gak apa-apa Saya juga mau pergi Ma Mama janji ya maya Mama akan hadir di acara pernikahan saya Iya Terima kasih ma Nah Iya ma Hati-hati ya Tidak Kenapa Mama tahu-tahu sikapnya berubah sama saya? Apakah rahasia menolak permintaannya untuk meninggalkan Mayang? Tapi nggak mungkin. Bukannya Mama tadi bilang, kalau dia ingin mengetes saya. Terima kasih. Ada apa, Mas Dion? Bayangnya mana? Ada, baru pulang dari kampus. Mas, mas, eh, mas, mas! Mas, mas, mas! Mas, mas, mas! Mas, mas, mas! Bi? Ada apa? Mas Dion mau ketempunan Mayang, Bu? Dion? Ada apa? Mayang nggak boleh nikah sama Andi, Tante. Dia nggak boleh nikah dengan Andi. Dion? Kamu kok ngomong begitu? Andi kan tunangannya Mayang. Tapi Mayang nggak cinta sama Andi, Tante. Mayang masih cinta sama saya. Walaupun Mayang mencintai Andi tidak akan sedalam dia mencintai saya, Tante. Saya lebih baik mati daripada melihat Mayang menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Lagi pula, Tante. Mayang ditakdirkan untuk saya. Dan kami ditakdirkan untuk bersatu. Rasa sayang saya dan rasa cinta saya kepada Mayang begitu dalam. Sempat tidak bisa dipadamkan. Dan hal ini akan saya sampaikan pada Mayang, Tante. Yon. Mayang itu masih marah sama kamu. Mayang menganggap kamu sudah membohongi dia. Kamu telah menyakiti hatinya. Dulu saya pernah melakukan sesuatu kepada Mayang, Tante. Tapi saya lakukan itu semua karena saya sayang sama Mayang. Karena saya cinta sama Mayang. Apakah saya salah? Dan apakah saya harus dihukum karena saya begitu mencintai Mayang? Yon. Kalau semua itu dilakukan demi cinta sejatinya, tidaklah salah. Tante. Ya sudah. Sekarang kamu duduk dulu. Tante coba bujuk Mayang supaya Mayang mau ketemu sama kamu. Ya. Terima kasih Tante. Duduk dulu ya. Terima kasih Tante. Tante. Tante ada siapa sih di bawah? Bersek banget. Andi ya? Bukan. Dion. Dia ada di bawah. Dia mau ngomong sama kamu. Aduh Tante, kenapa dikasih masuk sih Dion? Tante suruh keluar lagi dong sekarang. Ya. Kamu kok kasar begitu sih sama Dion? Kamu gak sadar ya? Yang Dion lakukan itu karena dia itu sangat sayang sama kamu. Tante kok tiba-tiba belain Dion sih? Tante gak belah siapa-siapa yang. Tante hanya ikuti apa yang Tante lihat. Kalau menurut pengamatan Tante, setiap kali kamu menelak Dion, hati kecil kamu itu tidak sungguh-sungguh. Kamu itu masih mencintai Dion, iya kan? Nah, kenapa kamu tidak beri kesempatan sama Dion untuk bicara sama kamu? Aduh, gimana sih ini? Pertama ibunya Dion ngomong. Terus Ismi, sekarang Tante Fatma. Kenapa setiap orang nyalain aku, Tante? Semua orang juga tahu ya. Orang buta pun bisa melihat kalau Dion itu sungguh-sungguh sama kamu. Cuma kamu satu-satunya orang yang tidak mau menyadari, yang tidak mau melihat kalau Dion itu sangat sayang sama kamu. Tante lupa ya. Mama punya penyakit jantung kan, Tante? Kalau dia dengar, dia bisa meninggal. Semua salah aku. Aku sudah bosan setiap hari Tante ngomongin ini, ini Dion, ini Dion, ini aku bosan Tante. Tapi kamu menolak Dion seperti ini, ini juga bukan jalan keluarnya ya. Cepat atau lambat, orang tua kamu pasti akan tahu. Kalau boleh Tante kasih saran sama kamu. Kamu temuin Dion, kamu bicara baik-baik sama Dion, dan cari jalan keluar yang terbaik buat kalian berdua. Tante? Tante? Tante Andi, Tante. Tante tolong ngumpetin Dion, Tante aku nggak mau. Karena ketemu berdua, terus berkata aku nggak mau. Iya, iya. Kamu tenang-tenang di sini. Tante akan atur semuanya. Tante akan sembunyikan Dion. Tapi kamu harus janji. Kamu harus mau temuin Dion, dan bicara baik-baik sama Dion. Oke? Iya, iya. Umpetin dia dulu. Iya, iya. Umpetin dia dulu. Iya, iya. Tante, mainnya gimana Tante? Saya udah bisa ngomong sama Maya sekarang. Yon, ada Andi. Lebih baik kamu sembunyi di atas. Ngapain saya sembunyi-sembunyi Tante? Saya kan ngomong sama Maya. Saya harus ketemu Maya sekarang. Yon, kamu pasti ngerti. Nanti kalau kamu ketemu Andi, bisa saya kapan? Yaudah, kalau gitu saya ngomong sama Andi deh sekarang. Yon, jangan. Kamu ketemu di atas. Ayo. 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 Kamu di sini dulu, Tante akan temui Andi. Nanti setelah itu kamu baru boleh bicara sama Maya. Tapi Tante... Sudah deh, kamu di sini dulu deh. Tante temui Andi dulu. Sebentar saja. Ya. Tante. Eh, Mas Andi. Silahkan, Mas. Bayang sudah ngobrol dari kampus, Bi? Sudah. Di mana, Sarah? Mbak Mayang sedang ngobrol di atas. Lagi ngobrol? Ya. Sama siapa? Sama... Sama Tante, Di. Eh, Tante. Apa kabar, Tante? Baik. Tadi kan Tante pulang kantor lebih awal, terus ngobrol-ngobrol sama Mayang. Ayo, silahkan. Ayo. Tante. Tante kelihatannya gelisah. Apa Tante sakit? Enggak. Gak apa-apa. Tante bebek aja kok. Tante tadi langsung lari waktu dengar kamu ketok-tok pintu. Tante. Bisa gak sakit sama Mayang? Karena ada yang harus saya bicarakan. Mayang itu baru pulang dari kampus, Di. Aduh. Gimana Tante ya? Soalnya saya sangat penting sekali. Ini menyangkut soal Mama. Ya sudah. Kamu ikut Tante ke atas. Ya. Makasih Tante. Yang. Mayang. Andi mau ketemu kamu. Mayang. Mayang. Bisa buka pintunya sebentar, Mayang. Saya ingin bicara sesuatu yang penting, Mayang. Yang. Mayang. Buka pintu. Andi mau masuk. Mayang. 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 Apa kabar? Baik. Saya tinggal dulu ya. Makasih Tante. Ada sesuatu yang harus saya bicarakan sama kamu. Sangat penting sekali. Saya ingin. Saya ingin bicara. Saya ingin bicara. Saya ingin bicara. Kamu mau ngomong apaan, Cindy? Saya ingin bicara tentang Mama. Kamu kan tahu, Mamanya Dion sudah saya anggap seperti Mama saya sendiri. Dan dia begitu ramah sama saya. Tapi kenapa tiba-tiba hari ini dia beda? Sikap dia aneh sama saya. Aduh, 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 Andi. Aduh, saya kata-kata, nih. Kamu kurang dulu ya sama ganti baju, nih. Kamu kenapa? Kata-kata, nih. Kamu kurang dulu ya sama ganti baju dulu, ya. Tapi kita kan belum selesai bicaranya. Aduh, tulis ini lagi. Ikut dulu. Kamu yakin apa-apa? Tidak apa-apa. Tiba-tiba di sini, ya. Saya tunggu, ya. Maia. Ya orang gila. Kamu terus bertindak gila sama saya, ya. Kamu mempermalukan saya depan Andi. Maia, saya tuh ngelakuin ini semua karena saya sayang sama kamu. Dan saya tahu kamu sebenarnya nggak pengen nikah sama Andi. Kamu nggak cinta sama dia, kan? Kamu tuh cuma cinta sama saya. Iya, kan? Saya nggak akan pergi. Saya nggak akan pergi sebelum kamu mau ngomong sama saya. Ya udah, sekarang kamu menang. Sekarang kamu menang. Kita emang harus ngomong, Dian. Oke, kita ketemu di tempat yang biasa kita ketemu. Sekarang kamu pulang, Dian. Sekarang kamu pulang. Kamu janji nanti mau datang? Iya, saya janji sekarang kamu pulang dari sini. Betul? Iya, saya janji sekarang kamu pulang. Aku nggak bisa membiarkan hal ini terus berlarut-larut. Malam ini aku harus mengambil keputusan. Dik? Iya, Tante. Sudah selesai ngomongnya sama Mayang? Belum, Tante. Waktu saya ingin bicara sama Mayang, tiba-tiba badan Mayang merasakan kata-kata. Dan dia ingin ganti baju. Tapi, Tante. Mungkin ini hanya perasan saya saja. Tapi kayaknya saya lihat ada yang lain sama Mayang. Kira-kira kenapa ya, Tante? Paling Mayang cuma gugup karena pernikahannya sudah dekat. Ya, coba Tante lihat dulu apakah Mayang sudah selesai ganti bajunya. Makasih, Tante. Kalau begitu, saya tidak boleh bilang sama Mayang bahwa Mama minta saya meninggalkan Mayang. Karena pasti Mayang akan tambah gugup. Saya tahu, malam ini saya akan mengajak Mayang ke rumah Mama. Saat itu pasti Mama sudah pulang. Kalau Mama bertemu Mayang, Mama pasti tidak akan ragu lagi akan pernikahan saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sampai jumpa. luang night under Sampai. Sampai jumpa. selamat menikmati